Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita lanjutkan materi kita Kali ini kita akan membahas Masalah-masalah di dalam persoalan gerak Yaitu gerak dua dimensi Nah, yang pertama yang akan kita bahas Pada gerak dua dimensi ini Sebelumnya kita bahas tentang kecepatan rata-rata Kemudian kecepatan sesaat pada gerak dua dimensi Nah, sekarang kita akan bahas tentang Bagaimana percepatan rata-rata Pada gerak dua dimensi Baik Oke, kita akan lihat Kita meninjau gerak partikel seperti pada gambar Yaitu pada korna kartu-kartisian X dan Y Nah, misalkan partikel bergerak dari titik B Ke titik G Jadi di sepanjang bidang X, Y Nah, ini nampak bahwa ada perubahan kecepatan Yaitu dari V, Y di titik B pada waktu T, Y Dan menjadi V, F di Q pada waktu T, T, F Nah, sehingga kemudian Kita bisa menuliskan atau mendefinisikan Percepatan rata-rata Jadi Percepatan rata-rata Partikel A A Itu Adalah Rasio Perubahan kecepatan Ya Delta V Yaitu sama dengan V, F Minus V, I Terhadap Interval Waktu Delta T Yaitu sama dengan T, F Min, T, I Oke Jadi gini Inilah definisinya Nah Sehingga Kemudian Kita bisa menuliskannya Menjadi bahwa A Itu sama dengan Delta V Bagi Delta T Sama dengan V, F Min, V, I Dibagi dengan T, F Min, T, I Oke Nah Kita juga tentu Tahu bersama Bahwa Apa namanya Waktu ya Bahwa Waktu Delta T Itu adalah Besaran skalar Oke Besaran skalar Maka kemudian Kemudian Arah Dari A Arah Dari percepatan Rata-rata Itu adalah Searah dengan Perubahan Kecepatan Arah perubahan Kecepatan Kecepatan Delta V Itu sama dengan V, F Min V, I Oke Kenapa Kata waktu Dia merupakan Apa namanya Kecepatan Apa Besaran Besaran skalar Oke Kemudian Yang kedua Itu adalah Percepatan Sesaat Oke Percepatan Sesaat Nah Percepatan Sesaat Itu sebenarnya Didefinisikan Didefinisinya Bahwa Percepatan Sesaat Sebuah Partikel Yaitu A Adalah Atau Didefinisikan Sebagai Limit Nilai Dari Rasio Delta V Terhadap Delta Delta T Oke Yaitu Ketiga Delta T Mendekati 0 Atau Menuju 0 Oke Nah Sehingga Kita bisa menuliskannya Sebagai A Secara matematik Sama dengan Limit Delta T Menuju 0 Dari Delta V Per Delta Delta T Oke Nah Kemudian Kita lanjutkan Dalam Notasi Kalkulus Dalam Kalkulus Maka Persamaan A Sama dengan Limit Delta T Menuju Delta V Per Delta T Itu Tidak lain Itu disebut Sebagai Derivatif Pertama Dari V Terhadap Waktu T Sehingga Kemudian Kita bisa Tuliskan Menjadi Menjadi A Itu sama Dengan DV DT Ya Atau Biasa Ini bisa Biasa Tuliskan Sebagai V Do Ya V Do Atau Juga Kita bisa Menuliskan Yaitu Sebagai Hoa A Ya Sama Dengan D D R DT Kuadrat Atau Dituliskan Menjadi R R Dot Gitu Ya Sebagai Ungkapan Dalam Bentuk Derivatif K2 Dari Fungsi Fungsi Posisi Posisi R Ya Nah Jadi Kemudian Kita bisa Menuliskan Bahwa A Oke Jadi Biasanya Ini A Sama Dengan DV DT Atau Juga Sama Dengan D Kuadrat R DT DT Kuadrat Nah Kemudian Kita juga Bisa Menuliskan Ya Dari Kedua Persamaan Ini Maka Kita Akan Dapatkan Katakan Misalkan Saya Menulis Yang Ini A Sama Dengan DV DT Maka Saya Tuliskan Jadi DV Sama Dengan A DT Nah Kemudian Kalau saya Integralkan Maka Saya Dapatkan V F Min VI Sama Dengan Integral Dari TF Sorry Dari TI Sampai TF Ya Dari A D ADT Oke Nah Ini adalah Bentuk Persamaan Dari Percepatan Sesat Kalau kemudian Dalam Notasi Vektor Satuan Satuan Maka Persamaan Persamaan Di atas Kita bisa Menuliskan Menjadi Dengan Asumsi Bahwa V Itu Sama Dengan V X I Plus V Y J Ya Sehingga Kemudian Kita Menuliskan Bahwa A Itu Sama Dengan D V DT Sama Dengan D DT Dari VX I Plus VY J Atau Ini sama Dengan D D V V X DT I Plus D VY DT J Nah Ini Kita Menuliskan Menjadi A Sama Dengan Dimana DVX DT Sama Dengan AX I Dan DVY DT Itu Adalah A AY J Vector Satuan Vector Satuan J Oke Atau Kita Tuliskan Menjadi Jadi Dengan AX Itu Sama Dengan DV X DT Dan AY Sama Dengan DV V Y D DT Oke Nah Kalau kita Kemudian Ilustrasikan Ya Oke Kita Ilustrasikan Bentuk Gambar Misalkan Ini Secara Umum Ini Adalah Merupakan Ungkapan Atau Penjelasan Dengan Menggunakan Gambar Dari Percepatan Dan Kecepatan Untuk Sebuah Partikel Yang bergerak Pada bidang X Y Oke Dimana Dikatakan Bahwa Yang ini Tadi Bergerak P Ke titik Ke titik Ke titik Ke titik Yang ini Kemudian Katakanlah Partikel Berada P P Pada jarak Pada posisi R Pada waktu T Yang kecepatan V Nah Disini Kita Menggunakan Disini Ada Komponen Komponen Dari Percepatan A Yaitu AX Dan AY AX Arahnya Ke sana Ke sumber X positif Dan AY Arahnya Ke bawah Nah Ini Kemudian Yang warna Merah Ini Itu adalah Untuk Perlintasan Dari Partikel Kalau Kelihatan Sebenarnya Ini Lintasan Partikel Kita Ambil Satu Bagian Saja Perkecil Partikel Warna Merah Lintasan Partikel Tadi Kata Berkira Dari P Nanti Akhirnya Dia Kampir Pada Detik Detik G Oke Nah Sebenarnya Persamaan Ini Kemudian Ini Misalnya Kita Buatkan Dalam Bentuk Tiga Dimensinya Kalau Kita Buat Dalam Tiga Dimensi Maka Sebenarnya Kalau Kita Dapatkan Bahwa Percepatan Itu A Sama Dengan A X I Plus A Y C Plus A Z K Itu Kalau Misalkan Kita Buat Dalam Bentuk Bentuk Umum Yang Tiga Dimensi Gitu Ya Nah Dalam Percepatan Jadi Sebu Partikel Itu Dapat Beraksinerasi Dapat Mengalami Percepatan Karena Mungkin Ada Beberapa Alasan Salah Satu Caranya Adalah Dengan Mengubah Besar Besaran Vektor Kecepatan Seperti pada Gerak Satu Dimensi Yang Kita Sudah Bahas Sebelumnya Nah Kemudian Caranya Adalah Dengan Mengubah Vektor Kecepatan Bersama Dengan Waktu Atau Sehid Waktu Atau Mungkin Seperti pada Gerak Melingkar Yang Kita Bahas Pada Materi Selanjutnya Dan Percepatan Juga Bisa Berubah Karena Perubahan Besar Dan Arah Vektor Kecepatan Lalu Kita Katakan Bahwa Tadi Bahwa Arah Dari Percepatan Itu Dia Searah Dengan Dari Vektor Kecepatan Vektor Perubahan Kecepatannya Sehingga Kemudian Kita Bisa Katakan Bahwa Percepatan Itu Bisa Berubah Karena Perubahan Besar Dan Arah Vektor Kecepatan Jadi Gini Katakan Itu Dari Kepercepatan Bisa Berubah Dengan Atau Karena Perubahan Perubahan Besar Dan Vektor Kecepatan Nah Ini Sangat penting Untuk Kita Ketahun Oke Saya kira Cukup Kita lanjutkan Pada Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tengah Kepala 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 Kepala